Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan berbuntut panjang. Ya, selain hasil pra-peradilan yang digunakan untuk no-fum peninjauan kembali para terpidana, kemenangan Pegi juga membuat Polda Jawa Barat mengganti seluruh penyidik yang menangani kasus Vina Eki. Beritakan kepada permohon untuk melepaskan kemohon dari tahanan. Kemenangan Pegi Setiawan, mantan tersangka kasus pembunuhan Vina Eki di sidang pra-peradilan berbuntut panjang. Hasil pra-peradilan Pegi, rencananya akan digunakan sebagai bukti baru dalam sidang peninjauan kembali yang diajukan mantan terpidana Saka Tatal dan tujuh terpidana lainnya. Selain itu, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Ahmad Wiagus, secara diam-diam mengganti semua penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Usulan pergantian penyidik ini sebelumnya juga disuarakan oleh sejumlah pihak. Masyarakat menilai profesionalitas para penyidik Polda Jabar dalam menangani kasus Vina patut dipertanyakan. Mulai dari penghapusan dua DPO lain setelah penangkapan Pegi, hingga keputusan Hakim Pen Jabar yang menyebut penetapan tersangka Pegi Setiawan melanggar prosedur. Dikabulkannya gugatan pra-peradilan Pegi diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi korps Bayangkara dalam menangani kasus-kasus yang ada di Indonesia. Tim Liputan AI News melaporkan.